Putih Bayono yang dituju, dipayang Banyolah Frindran. Masih menguasai bola Putih Bayono. Leput Bayo yang dituju. Ruling ya, re! Ruling ya, re! Masih Udi Bayono, saudara-saudara. Kalau kita sama-sama kan. Subrishno. Wigya kan. Masih coba. Ini cepat oleh hari kesuatu. Wigya, Pak. Tim ini memang cukup panjang dipersiapkan ya. Dari mulai PPD ya, Om Sinyo. Karena Om Berce kan asistennya juga dari Om Sinyo. Jadi masih mengenal beberapa pemain yang keluar masuk di timnas saat itu. Dan setelah itu, PPD terus persiapan ke Asian Game. Saya memang cedera, saya kembali ke Kermuda. Saya nggak ikut dengan tim Asian Game. Berce membuat tim, pasti dia punya konsep sendiri. Karena itu mulai dari Asian Games, terus kemudian Piala Kemerdekaan, dan Sea Games. Itu dia membuat tim itu, TC-nya itu, ada dua, perserikatan dan Galatama. Jadi dia buat bentuk tim itu, banyak pemain-pemain dari perserikatan, yang mereka kena latihan, tapi kalau Galatama bertanding terus. Tapi ada waktu-waktu yang luang, kita bisa kumpul, terus kembali lagi. Jadi memang prosesnya panjang, latihannya panjang. Terus Berce ini bisa, kali lagi bisa menyatukan, menyatukan pemain-pemain. Dari sisi secara manusia, Sea Ong Berce memang sangat disiplin. Disiplin artinya begini, jadi dia sangat konsisten dengan hal-hal yang berhubungan dengan atlet. Jadi kehidupan atlet, memang sangat diperhatikan sama Um Berce. Kebetulan juga Um Berce orangnya juga fine, jadi enak gitu, enjoy, bisa dibawa diskusi. Dan ada satu lagi yang dari Berce itu, uang satu pun ada yang ambil, dia akan marah. Terutama ke pengurus. Jadi ini orangnya sampai kita bilang dia pendeta, memang akhirnya dia pendeta juga. Jadi dia jujur. Ini bukan karena kejujuran ini yang membuat kita membuatkan hasil yang terdapatkan. Enjoy aja begitu paginya, seperti biasa lah normal, menghadapi situasi, saat final ya. Jadi normal, kita ada stretching semua, ada pemanasan, di flat. Jadi, nggak ada apa, kita di hotel, nggak ada, di flat. Flat Senayan di situ, di jalan ABC. Karena tahun 1979, kita menghadapi Malaysia, di final kita kalah, ada perasaan apa ya, perasaan yakin, karena sebelumnya, kita, tim nasional ini, sudah mengikuti piala kemerdekaan, kita menghadapi Al-Jasair, segala, kita juara, jadi ada, punya kepercayaan diri, terutama dalam tim ini. karena, di dalam tim ini, kita dilatih oleh, Almarhum Berce Matulapelwa, Sarman Panggabean, dan Bang Sultan Harara. Mereka ini, lama pemain-pemain itu, bisa menyatu. Dan juga, pemain-pemainnya ini juga, mempunyai karakter, yang berbeda-beda, bisa menyatukan dalam lapangan. Itu yang membuat saya, jadi yakin, dalam tim ini. Saya dan Asyari, memang, tidak, tidak ditekankan, untuk terlalu liar. Jadi, saya memang, mengisi sektor itu, dengan Asyari Rangkuti, yang sedikit agak, dibebaskan, yaitu Ruli Nere. Ruli, sedikit, punya, apa, kebebasan, malah, bisa dibilang, penyerang, jadi penyerang lubang, setelah, apa, ataupun Riki, sedang membuka ruangan. Dan itu, diisi oleh, Ruli. Pelanggaran, Ruli Nere, saya kira. Iya, Ruli Nere. Kalau kita, sebagai pemain tengah, biasanya kan, harus banyak improvisasi. Mungkin, saya juga, ada punya kelebihan, sih itu, karena saya, biasanya, bisa, satu lawan satu, kita bisa aksi, bisa lewat, gerakan dengan bola, dan tanpa bola. Di saya, memang, apa, kanan, ribut WD, di kiri, Budi Wahyono. Ini, dua-dua pemain ini, dari SES Semarang, Perserikatan. sangat cepat-cepat, saat itu, kondisinya begitu. Jadi, back-back, Malaysia itu, sedikit menemui, apa, kesulitan, dengan kecepatan-kecepatan mereka. Karena, memang, ini, back Malaysia juga, waktu itu, kalau, membatu serangan, itu, crossing-crossingnya itu, sangat, berbahaya. bagaimana cara meredamnya itu, Umberto, apa, menempatkan, kedua sayap cepat-cepat ini, bisa, mengalihkan konsentrasi, supaya, support dari, back Malaysia ke depan itu, tidak sempurna, begitu ya, tidak maksimal. Akhirnya, ribut dan, apa, Budi Wahyono, sangat berhasil, akhirnya, back-back mereka, tidak terlalu, open ship saat itu, ya, tidak terlalu berani. Karena, kalau open ship, mungkin, takut nanti, dikonter dari situ. Kebetulan, saya dan, Asyari, apa, pembagian tugasnya, memang, hanya, pemutus, mengalirkan bola, ke depan. Memutus, mengalirkan bola, ke depan. Wabi Dawes tadi, Gunalan, masih dikuasai bola oleh Gunalan. Disapu tadi oleh Asyari Rangkuti, namun, apa yang terjadi, saudara-saudara keduanya, tergeretak jatuh. Hampir penuh sesak, dan kenyataannya penuh sesak, saudara penonton. Bahwa, tidak ada selah, di Stadion Utama Seneng Jakarta ini. Kita cuma tahu di fokus di lapangan, ya kalau penonton, kita cuma tahu suaranya aja, jadi kalau ada lempar-leparan, kan nanti selesai, baru mungkin kita tahu. Buat saya itu, bikin motivasi, bikin semangat lagi. Yang pasti, kekempakan kita itu yang, pemain-pemain itu yang sangat, apa ya, memberikan kita kekuatan sekali. Karena di luar lapangan, dan di dalam lapangan, itu yang kebersamaan itu yang memberikan kita sampai bisa mendapat hasil. Dua pemain yang sedikit mengalami cedera ini, kita lihat, baik Gunalan, maupun Rangkudi. Kita lihat, masih memanfaatkan air minum. bahkan penonton pun. Ya, kita nggak melihat, nggak mendengar juga, itu rusuh apa, nggak ya. Cuma yang dengar, ya, sorak-sorai aja begitu, teriak-teriak begitu. Bahwa, kita, apa, ada yang rusuh sih. Kita nggak mengerti, pokoknya kita berjuang terus sampai pertandingan selesai, bagaimana kita juga ingin, apa, berhasil di situ, ya. Karena, anak-anak juga sangat paham bahwa ini, tuan rumah kita. Waktu itu, ya. Kita tuan rumah, kita tidak mau, apa, mengecewakan, apa, yang, apa, masyarakat, sepak bola, bahwa, kali inilah harus kita, apa, berhasil untuk mendulang emas. Iya, kita, memang, di dalam lapangan, ya, semua pemain juga, mengerti itu, waktu memang, mau habis, ya, 90 menit. Tentunya, kalau, draw juga, akan ada perpanjangan. Saya, kalau main bola, tidak banyak pikiran, ustasi apa, tapi saya, biasanya, apa yang ada di lapangan, saya, kalau semua, jadi saya tidak pernah mikir, yang pasti. Kalau saya, sudah main, saya all out, lebih fokus, jadi, tidak ada rasa-rasa, was-was juga, tapi saya lebih, fokus, fokus, fokus. Kalau, sudah bermain di lapangan, dan dipikirkan, bagaimana, saya berikan, asis, kepada siapapun, yang penting, bisa terjadinya gol. Jadi, apa yang saya lakukan, itu saya berikan, yang penting, asis, yang terbaik, untuk siapa saja, yang penting, berikan, apa, hasil yang baik. Saat, akhir-akhir, sampai, sampai, apa, panjang berbunyi, itu kita, selalu menekan terus. Dan saya, saat itu, dengan para pemain, optimis, ya, bahwa, suatu saat ini, bisa akan terjadi gol. kita lihat, saudara-saudara, tembak. Ruli Neri, kuasa bola. Kumpannya, pada Rik Yaakob. Limqin Hong, sundul, masih Ruli Neri, ah, tenangkan satu Ruli. Rik Yaakob, cuma sundul, ada di Budwaydi, hari Kiswanto. Budiwayono, pada Trisno lagi, kumpan, Tarik Trisno. Ah, kita lihat, ada Ribut lagi. Masih diberkalkan. Jadi, memang ada, 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 apa, bola liar, lari, ke pertahanan Malaysia, yang Ribut, tidak terkawal, dan punya speed, yang memang cukup, baik, Ribut, ya. Akhirnya, Ribut bisa, apa, menyelesaikan, peluang tersebut. Dan disinilah terjadi pelanggaran. Sehingga, waktunya, di Singkatan, sebenarnya, menatakan opsi, Budiwayono, hati, tetapi, wasit menyatakan, benar-benar, mewasi untuk Indonesia, untuk pelanggaran tadi. Jadi, Kiswanto sekarang, pantroposan berdah, hasil dirangkuti maksudnya. Namun, Kandas, Marsuki nyaman, dikejauh, Ribut, Pak, ini. Ini dari Sutrisno, saya terima bola, saya cop, nah ini nih, dari sini ya. Nah, ini duel Marjuki, liar, bola ke saya juga tuh, saya los gitu. Iya, Ribut, sekarang nih, kalau kecepatan, kecepatan, mungkin sama dengan si, apa, ini nih, kayak, Bandung tuh, Febri, kalau kecepatan. Cuma, ribut, dengan, kalau Febri, di, di apa, di kaki tuh, lebih, smooth gitu, kalau ribut, masih agak-agak liar. Jadi, cara ngasih bolanya, saya, temen-temen patar di ini, sedikit di depannya. Itu, speednya, entah ampun. Ini Malaysia aja, yang itu kan kalah sama, ini ribut. Wah, ini bagus juga ya. Bisa nonton begini. Selama juara, baru kali ini, baru nonton begini saya disini. dan, wasipun telah menyuip, pulih panjang, betapa gembiranya, saudara-saudara, pemain, dan para penonton, di Stadion Utama Senayan Jakarta ini, maka, menjadi lengkaplah, gelar juara umum, yang kita raih, dengan mendapatkan, emas pertama, dalam cabang olahraga, sepak bola, sepanjang, sejarah SEA Games, sejak SEA Games 1977. Dengan demikian, saudara-saudara, Indonesia merebut, medali emas, dalam cabang olahraga, sepak bola, dan Malaysia, harus puas. Saya emas, adalah, buat saya, adalah saya apa ya, kebanggaan. Apalagi saya dari Papua, satu-satunya, anak Papua sendiri, yang memperkuat tim nasional. Kalau memberikan kemenangan, untuk tim nas, adalah rasa kebanggaan, untuk saya, dan untuk orang Papua semuanya. Apa ya, kalau kita bermain, sepak bola, apalagi kita ikut dalam, event yang SEA Games, apapun, SEA Games, mungkin Olimpiade juga. Biasanya, kalau kita biar juara, tanpa sepak bola, itu tidak lengkap. Jadi kalau, kita juara sepak bola, itu ada rasa kebanggaan, bukan buat kita, tapi untuk, untuk kita semua, untuk negara Indonesia. Alhamdulillah, saya sukses, jadi juara, karena ini yang pertama, si game pertama. Dari sebelum-sebelum, memang agak kesulitan. Ini, ini sukses ya, Tuan Rumah, sukses juga, dengan emas, yang, apa, kita peroleh. Dan, selebihnya, agak sulit lagi, setelah 91, ya, di Manila, kita sulit lagi. tentu ini, mudah-mudahan, kedepannya bisa kita, apa, raih lagi, momen-momen seperti ini. Kita waktu, mengal, mendapatkan emas itu, bukan seperti sekarang, yang ada, dana yang banyak, uang yang banyak, kita waktu itu emas, kita dapat, cuma, dari negara, kita cuma dapat seluruh atlet, 1 juta, pertama, tapi kita, tetapi emas itu, karena rasa kebanggaan, dari untuk, karena, memenang sepak bola, kita harus berusaha, semua itu harus melalui proses, tidak seperti sekarang, asal jadi, lebih cepat, menjadi pemandasional, tapi semua harus, melalui proses. Karena saya merasakan, saya jadi pemandasional itu, saya mulai dari kampung, saya harus ke kota dulu, saya harus ikut Persipura dulu, dari Persipura, saya harus ke ibu kota dulu, saya ke Jakarta, dari Jakarta dulu, baru saya bisa ke luar negeri, dan bisa berkumpul timasional. Jadi semua itu, melalui proses, itu yang membuat kita menjadi, kuat, mempunyai peribadian, ini yang harus, mempunyai semua, pemain-pemainan. Dan, wasitum telah penyukurin panjang, betapa gembiranya, saudara-saudara, pemain, dan para penonton, kisah dan utama selain Jakarta ini, maka, menjadi lengkaplah, gelar juara umum, yang kita raih, dengan mendapatkan emas pertama, dalam jabat olahraga sepak bola, sepanjang sejarah SEA Games, sejak SEA Games 1977. ketika sejuta dunia yang wordt, tak cukup. Terima kasih.